Di hadapan pendukungnya, Donald Trump menyatakan keunggulannya di perhitungan suara sementara jadi indikator tingginya kepercayaan warga Amerika Serikat dalam wujudkan semangat Make America Great Again. Dalam perhitungan elektoral sementara, perolehan suara Trump unggul dari Harris. Dalam pedatonya, Trump bahkan telah mengklaim bakal jadi Presiden Amerika ke-47. Artinya jika Trump dinyatakan menang secara resmi, ini akan jadi kali kedua Trump menduduki kursi orang nomor satu di Amerika. Di hadapan pendukungnya, Capres Partai Republik ini menyatakan akan berupaya wujudkan semangat Make America Great Again. Yang menjanjikan kesejahteraan dan rasa aman semua keluarga Amerika. We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected you. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.